Smart Business Bersama dengan Ibu Amin Sakti Gencana Prameswari, bosnya otaku Halo, apa kabar Bu Sakti? Sehat ya? Alhamdulillah sehat Punya gaya sendiri nggak sih sebenarnya dalam memimpin sebuah bisnis? Dalam memimpin suatu bisnis, saya lebih pada situasional Oke, kayak gimana studi kasusnya? Studi kasusnya ya tergantung, apa yang memang kita hadapi gitu kan ya Pastinya kan satu situasi tidak bisa dihadapi dengan Apa namanya, satu gaya tertentu saja Jadi, kalau memang dibutuhkan untuk lingkungan kita ini Dengan gaya yang santai mereka bisa jalan dan kita ikutin Tapi, kalau misalkan mereka lebih harus dimotivasi Dan kita pun perlu melakukan motivasi-motivasi yang lebih Apa namanya, dalam gitu kan ya Lebih sering gitu ya Kalau konsep One Stop Solution ini Itu bagian dari style nggak sih sebetulnya dalam sebuah bisnis? Kalau One Stop Solution ini Sebenarnya kalau menurut saya ini bukan style Tapi lebih pada Itu tadi Diferensiasi dari bisnis yang memang saya geluti Gitu Kenapa harus memilih istilah One Stop Solution? Bu Sakti Kan terkesan tuh kayaknya ada narsisnya juga Menggambarkan sebuah pride juga gitu Karena lu nggak bisa kemana-mana Pilihnya di sini aja gitu Bahasanya kan kayak gitu ya Betul Jadi, kenapa One Stop Solution? Ya karena produk pariwisata itu sebenarnya banyak sekali gitu kan ya Ada pesawat, ada tiket kereta, hotel Kemudian sewa mobil gitu kan ya Dan kita nih kalau kita traveling kita butuh banyak sekali produk gitu Dan kita tuh capek banget kayaknya kalau misalkan harus Oke pesawat di sini Kemudian hotel di sini Beda-beda ya? Beda-beda gitu kan Very very time consuming gitu kan ya Nah itu kenapa kita buat itu dalam satu platform gitu Dan juga marketnya juga masterial gitu kan Misinya adalah waktu saya mendirikan otakku ini Gimana caranya supaya sesama pelaku pariwisata tuh bisa saling support Dalam satu platform Oke Gitu Jadi saling support ini kalau biasanya misalkan saya sebagai seorang travel agent Butuh mobil gitu kan Kan nyarinya juga nggak gampang ya Tapi kalau misalnya mobil terus butuh hotel, butuh wifi gitu kan Saya harus ke tempat-tempat yang berbeda itu amat sangat time consuming Energi juga kebuang Budgetnya juga lebih banyak lagi ya Tapi riskan nggak sih kira-kira Bu Sakti Dengan banyaknya ekosistem yang bergabung ya Dalam sebuah bisnis dengan istilah One Stop Solution tadi Kalau hemat saya sih Ya dari kacamata awam Apakah mungkin ini tidak memberikan bisnis lain berkembang juga? Bu Sakti Kalau menurut saya sih Justru ini bisa di Itu tadi Kolaborate Oke konsepnya kolaborasi berarti Konsepnya kolaborasi gitu kan ya Kalau apa namanya Susah atau enggaknya Itu tadi kita perlu punya satu SOP Yang benar-benar workable gitu kan ya Dan juga It guarantees bahwa Setiap pelaku ini benar-benar Apa namanya Punya Yang pertama dia punya legalitas bagus Punya reputation juga bagus gitu kan ya Bisa dipercaya gitu kan Dan juga SOP-SOP kita yang lainnya gitu loh Terkait dengan Misalnya pembayaran Karena kan kita pastinya akan terima Pembayaran dari customer dulu Baru kita salurkan gitu kan Setelah hak dan kewajiban dari masing-masing partis ini Sama-sama terpenuhi gitu Oke tantangannya nih Ini masih dari perspektif saya ya Kan ada tanggung jawab lain yang juga perlu dipertahankan ketika menggabungkan Atau istilahnya kan mengkolaborasikan semuanya Entah itu dari sisi hotelnya Kemudian juga apa Kendaraannya, mobilnya, blablabla Nah pertanyaan besarnya Ibu selaku ownernya Ini menjaga kualitas masing-masing ini bagaimana? Apakah memang harus ada brief dulu Dengan kualitas grade yang gak boleh diturunin Ketika harus menservice konsumen atau bagaimana? Ya oke Jadi kalau dari sisi ini jaga kualitas dari mitra-mitra Tentunya mitra-mitra yang bekerja sama Ini dia udah punya satu Udah berdiri lah ya Udah establish gitu kan Contohnya misalnya kayak hotel gitu kan Mereka punya izin hotel bintang 5 Ya bintang 5 Dan mereka emang udah harus beroperasi seperti itu Gitu kan ya Sama rental mobil juga begitu gitu kan ya Mungkin kita juga ada Sewa apartemen Kos-kosan Oh gitu Wah langsung solusiin banget loh Betul Kenapa kita ada ini tuh kayak memang ada marketnya gitu kan Dan selama ini Kos-kosan itu gak pernah ada platformnya Gitu ya Ya memang kita harus sering-sering melakukan Sosialisasi, edukasi gitu kan ya Training-training, webinar gitu kan Dan juga memang challenge di kita adalah Itu tadi Kalau misalkan mereka gak sering membuka email Atau bahkan gak sering membuka platform gitu kan Mereka jadi gak aware gitu Nah di kami kita siapin tim khusus Mulai dari tim onboarding Sampai dengan tim operasional hari-hari gitu Jadi kalau misalkan ada terima inquiry Atau terima ada transaksi lah gitu kan Ting gitu kan ya Kita lihat gitu kita monitor Kalau misalkan sampai batas waktu tertentu gak di responden Tim kita yang akan hubungin langsung Oh oke Gitu Karena ya ini kan masih baru ya Gitu masih baru Masih apa namanya Tahap transformasi lah Mendigitalisasikan Bagaimana contohnya tour guide itu Sekarang jualannya lewat platform Ya betul Jadi idealnya konsep one shop solution ini Bisa gak kira-kira diaplikasikan dalam semua lini bisnis Kalau dari sudut pandang ibu ya Kalau dari sisi sudut pandang saya Harusnya bisa Harusnya bisa Yang penting Kita kan ini kan sebagai agregator lah ya istilahnya ya Kita harus tetap mau untuk Itu tadi Mensosialisasikan Kemudian juga Kita kasih pendampingan gitu kan ya Sampai dengan kita melakukan Itu tadi Ngingetin Reminder gitu kan ya Itu memang Ya tugas kita Gitu ya Oke baik Ini waktu kita akan cukup banyak Tapi saya yakin Kalau dari konsep one shop solution ini kan Hemat saya berpikir tuh Kita punya hotelnya Kita punya Apa akomodasinya Kita punya travelnya Kita punya semua bentuk service lainnya Sedih aja mereka kan yang udah pernah bergabung dengan Dengan hotel misalnya secara langsung kan akan Akan comparing gitu loh Akan Akan merasa Aduh kok kalau misalnya dengan one shop solution Kok jadi agak lebih mahal sedikit Gitu ya Apa kira-kira strategi marketing yang bisa dilakukan Sebagai cara Agar sebenarnya sama aja sih Cuman lu dapet paket banyak gitu loh Enak bisa pilih Nah bagaimana Seorang busakti itu bisa memanage Conceptual one shop solution ini Agar Konsumen juga tetap gak kemana-mana gitu loh Dengan konsep one stop solution Harusnya kalau kita menjadi suatu agregator Itu harga bisa kita Apa namanya Lebih manageable lah ya Oke Gitu ya Karena Dari sisi marketnya kita ada Dari sisi suppliernya kita ada Dan sesama Pemilik produk pun Bisa melihat Kompetitor tuh Seperti apa sih Gitu kan Bukan untuk ditiru Tapi Kita mendiferensiasikannya tuh Seperti apa Oh lagi-lagi masalah Diferensiasi Betul Itu Itu saja Oke baik Bicara masalah konsep One stop solution Sepertinya ini Mau gak mau Kita akan dipaksa Dalam tanda petik ya Untuk menentukan Suatu pilihan Dengan menu-menu yang banyak Sama lah kalau kita misalnya berada dalam sebuah resto Ada pilihan peon paketnya Nah itulah konsep one stop solution Tinggal bagaimana Anda memilih Sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang Anda perlukan Ingat Pilihan yang tepat Tentunya menjadi sebuah hal bijak Yang bisa Anda dapatkan Karena bentuk pelayanan pun Pasti akan Mengutamakan kualitasnya Sampai ketemu di Bincang berikutnya Sampai ketemu di Sampai ketemu di Sampai ketemu di Sampai ketemu di